Terungkap dalang pengusiran Gatot dari Surabaya hingga ancam nyawa Gatot Gusnan Hadi, Pegiuban Arek Suraboyo mengingatkan Jenderal Gatot bahwa dulu ada seorang jenderal yakni Malabi yang tewas saat Perang 10 November di Surabaya Ini Surabaya Jenderal Malabi itu pernah mati di sini Jenderal yang ingin mengoyak negara ini Malabi pernah mati padahal dia adalah Jenderal Aktif katanya Senin 28 September 2020 Oleh karena itu, kami harus menyiapkan banyak nyawa jika merusak tatanan negara Siapapun yang ingin mengoyak negara ini kalau sudah masuk ke Surabaya siapkan 9 nyawa pesannya anak Surabaya dan jangan pernah bilang kami ini dibayar Jadi, siapa dalang pengusiran Jenderal Gatot? Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 28 September mendapat gangguan Acara yang dihadiri Presidium kami Gatot Unmantio ini mendapat penolakan sekelompok orang yang menamakan sebagai Koalisi Indonesia Tetap Aman atau Kita Ujungnya, asyarat deklarasi dibubarkan oleh pihak kepolisian Direktur Indonesia Future Studies Infus Gede Seriana Yusuf menilai Penolakan dan pembubaran tersebut merupakan tanda bahwa kami memang benar-benar membuat penguasa atau rezim Jokowi saat ini takut dan juga panik Deklarasi kami di Surabaya dibubarkan oleh kita Pertanda, kami membuat penguasa makin takut dan panik Ujar deklarator kami itu di akun Twitter at Siriana Gede, Senin 28 September Menurut Gede Seriana penolakan kami tersebut juga semakin membuat nama Gatot Unmantio dan kami semakin melambung Gede pun meminta kepada pihak kepolisian untuk berpihak netral untuk mengamankan deklarasi kami di dalam gedung dan mengamankan aksi yang menentang kami di luar gedung Sangat tidak rasional jika deklarasi kami dianggap inkonstitusional Apakah COVID-19 memakan sebagian otak mereka hingga tidak bisa berpikir jernih tentang kami? Atau ketakutan bahwa kami akan menjadi gelombang besar kesadaran nasional untuk selamatkan Indonesia? Jelas anggota komite politik dan pemerintahan kami itu Gede Seriana Curiga adanya kekuatan yang membuat mantan panglima TNI bisa mengusir hanya dengan sedikit masa aksi dari kita Dengan masa seupil kita bisa mengusir Gatot Unmantio dari dalam gedung deklarasi Jelas ada kekuatan yang besar membackup operasi pengamputasian kami Dalam sejarah Republik Indonesia tidak ada mantan pangap yang dianggap musuh penguasa Ini pertanda kami dianggap berbahaya bagi keberlangsungan rezim kata Gede Gede juga merasa aneh karena banyak hal nyata dan tidak sinkron dari pembubaran deklarasi kami di Surabaya karena bukan hanya beralasan tidak ada izin dan melanggar protokol COVID-19 namun juga terdapat narasi penolakan keberadaan kami di Surabaya Tapi ujungnya kuada statement menolak keberadaan kami di Surabaya Selain itu dalam acara pesertanya terbatas dan semua bermasker coba bandingkan dengan keramaian pilkada Surabaya Pungkas Gede Oleh karena itu Profesor Akal Sehat pun angkat bicara Pengamat politik Rocky Gerung menilai dengan sejumlah hambatan yang didapatkan saat acara silaturahmi ataupun deklarasi terlihat bahwa ada strategi tertentu yang diarahkan untuk menjebak gatot dan gerakan kami dengan tujuan agar gerakan yang diinisiasi oleh gatot dan sejumlah tokoh lain itu tidak dapat berjalan mulus Kelihatannya gatot dijadikan new covid gagal berantas covid jadi mau berantas gatot Kita bisa lihat sebetulnya seluruh strategi media istana itu adalah bukan menjegal gatot tapi menjebak gatot Tapi jebakan itu terlalu dangkal karena satu isu diputar-putar terus dan saya gak anggap itu akan berhasil karena kami itu tetap diinvestasikan untuk politik moral Kata Roki Gerung dalam video di akun youtube yang berjudul Skenario Menjadikan Gatot Romantio New Covid-19 yang diunggah Senin 28 September 2020 Menurut Roki jika strategi ini yang dilakukan pemerintah untuk menjaga langkah kami yang berada di jalur oposisi maka itu tak akan berpengaruh banyak Roki juga memprediksi dalam beberapa hari ke depan pemberitaan tentang Gatot akan ramai dimunculkan Upaya untuk mengepung Gatot hanya mungkin berhasil kalau politik moral ada juga di istana Nah soal ini kalau yang menjebak moralnya jauh di bawah Ya gak akan terpengaruh jadi saya bisa lihat mungkin dua hari ini segala isu tentang Gatot juga akan dimunculkan ulang Ujar Roki Pemberitaan tentang Gatot dan pelarangan sejumlah kegiatan kami dinilai punya tujuan tertentu bukan digelembungkan tetapi ini diarahkan supaya timbul kontradiksi di dalam kami dan psikologis kami terganggu terutama di daerah sehingga seluruh perencanaan moral kami itu berantakan sebenarnya itu pikiran mereka Ujar Roki Dalam rencana untuk menghambat laju kami tersebut Roki meyakini akan ada upaya yang lebih serius dari pemerintah Dalam rangka itu permainan intelijen lalu kasak kusuk politik duit pasti akan diturunkan untuk proyek itu Tapi sekali lagi proyek semacam ini hanya akan berhasil kalau yang melakukannya adalah mereka yang bersih Mereka yang moral standingnya itu sempurna Ujarnya Dalam kondisi saat ini dimana proses demokrasi Indonesia yang kerap mendapat kritikan dinilai pencebakan terhadap kami dan juga Gatot tak akan berhasil Terlihat bahwa keadaan ketidakmampuan istana menangani covid dalam ketidakmampuan istana untuk menghasilkan seteraan warga negara Dalam ketidakmampuan istana untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang serius dalam demokrasi Pasti gerakan pengepungan kami Junto Gatot itu pasti berantakan Ujarnya Oleh karena itu Tengkuzul pun angkat bicara hingga menyindir Deni Siregar Menurut Tengkuzul sebagai warga negara Indonesia Mereka yang tergabung dalam kami punya hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat Karena itu diatur dalam konstitusi Kami berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin konstitusi kata wastegjen MOI itu di akun twitternya Senin 28 September 2020 Tengkuzul kemudian menjelaskan acara deklarasi kami di beberapa daerah selama ini selalu mendapat penolakan dari oknum tertentu Oknum tersebut diduga digerakkan oleh oknum penguasa untuk membungkam gerakan kami Kecuali penguasa memakai tangan besi mengerahkan gerakan yang memberangus demokrasi seperti Korea Utara Terus buat apa reformasi? Jelasnya Tak hanya itu Tengkuzul juga menyindir penggiat media sosial Denny Siregar yang mengaitkan kami dengan HTI Denny ini belajar demokrasi apa tidak? Kami apakah sama dengan HTI? Cekap banget tegasnya Sebelumnya Denny Siregar ikut mengomentari batalnya acara deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami jatim di gedung juang 45 Surabaya adalah salah satu kota benteng toleransi di Indonesia jadi tak usah coba-coba deh di bumi Surabaya masih untung dibubarkan dulu HTI mau jajal malah bonyok di sana tulis Denny di akun twitternya menyindir gatot permatio dan oleh karena itu kami angkat bicara pertanyakan alasan polisi bubarkan acara siratu rahmi di Surabaya Ketua Komite Eksekutif kami Ahmad Yani menyesalkan adanya pembubaran tersebut ia pun mempertanyakan alasan pembubaran tersebut ia menghargai jika ada orang tak setuju dengan gagasan kami namun ia minta tak ada aksi pembubaran apa argumentasi mereka melakukan penolakan kata Yani dalam mewancara dengan TV One Senin 28 September 2020 ia pun menyayangkan sikap Polri yang justru malah ikut membubarkan dan bukan berada di posisi yang netral ia pun mengklaim bahwa acara yang dilakukan sudah mendapatkan izin kepolisian polisi harus di tengah di tengah bukan jadi bagian kelompok tertentu yang membubarkan kalau buat acarakan cukup memberitahukan saja kata Yani lebih lanjut ia pun menjamin acara yang diselenggarakan dengan memenuhi protokol kesehatan dan tak menggunakan ruang terbuka acara tersebut lanjut Yani bukanlah deklarasi tapi selaturahmi dan konsolidasi yang juga dihadiri Gatot Normantio Yani juga mengungkapkan bahwa saat kemubaran dilakukan Gatot Normantio sedang berpidato namun ia yakin apa yang dibicarakan Gatot adalah keresahan Gatot sejak menjabat Panglima TNI salah satunya adalah kebangkitan paham komunisme di Indonesia sepanjang yang kami ketahui itu kegusaran Pak Gatot sejak dirinya menjabat Panglima TNI salah satunya adalah pembahasan RUUHIP haluan ideologi Pancasila yang menjadi awal bangkitnya komunisme Ujariani saat ini ia pun masih menunggu klarifikasi pihak kepolisian alasan acara silaturahmi kami dibubarkan bagaimana menurut dapat Anda selamat menjabat selamat menjabat selamat menjabat selamat menjabat